Oke baik Abilo dan artis yang udah lama banget Kami udah duduk disini untuk jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta Akhirnya setelah bertahun-tahun di dunia entertain Gara-gara kamu disebut mirip sama kami yang ada di film Money Heist Yang trending dua hari berturut-turut di Twitter Akhirnya kamu viral juga Alhamdulillah ya Allah Akhirnya kamu viral juga Kamu sempat ya dapet sebagian Gimana rasanya viral Itu bangga banget rasanya ya Allah Jadi apa kayak blazing in disguise gitu ya Tahu artinya apa Tahu 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 ya Jadi tiba-tiba pokoknya dapet kayak rejeki nomplok gitu kan ya Nah nih Akhirnya malah bikin Mr. Choi nama panjangnya Choi ya Jadi Mr. Choi ini ya di Money Heist itu Jadi ada yang nge-tweet I didn't know that Indra Bekti main film disini Dia bilang gitu Terus ada yang apa Sampai gara-gara itu Jadi dia jadi obrolan orang kan Terus ada yang sampai ngomong Siapa ya Indra Bekti Coba ada ada Itu kan aku kirim ke kamu Oh bener Temen macam apa ya Mana Twitternya coba kita lihat tuh Obrolan di Twitter Mana Nah ini Indra Bekti siapa sih kan Sampai dia ngomong Sudah setua itu berarti kalau gue tahu Indra Bekti Generation gap gitu ya Tapi abis lo kamu tahu kan Indra Bekti Tahu banget lah Aku kamu tahu kan aku Tahu ya Walaupun aku juga kadang-kadang ada anak-anak yang gak tahu Yang tahu kan neneknya ibunya tahu Terus sampai ada yang ngomong gini kan Apa namanya Nyanyiin lagu gue kan Eh eh kok gitu sih Terus ada yang nyambung Si A kan nyanyi Loh kok marah gitu A si B Loh kok marah gitu kan Si C Kak itu bukan lagi marah Kak Itu lagi ngasih tahu Terus ada yang si D ngomong Itu lagi nyanyi lagunya Indra Bekti Ya di satu sisi kamu bangga Ada yang tahu ternyata lagu kamu Ada juga yang gak tahu Walaupun ada yang menyangka itu sebuah Kalimat bukan sebuah Seair lagu ya kan Ini selamat ya viral ya Terima kasih kasih kan Terima kasih kan Bila-bila nih agak bertahan lama Tolong pertahankan Cari lagi yang mirip-mirip siapa Tolong dia tolong dong Abilo Lita atau Fakta Saat kamu viral di tahun 2020 Karena lip sync Agnes Monica itu Kamu pernah menerima komentar Gak enak dari salah satu host Saat kamu lagi di ruang make up Lita atau Fakta Siapa itu Fakta Ngomongnya apa dia Dia ngomong gimana Dia ngomong Dia aduh takut deh Gak usah Ngomongannya aja Dia kayak santai aja Cuman dia yang kayak Kan Dia ngomongnya kayak Kamu ngapain sih Viral-viral lip sync Ini kan Aku disuruh lip sync juga Harus impersonate kamu Walala jadi kayak kamu Dia bete Karena di setiap kemarin Aku diundang itu Ada dia mulu Dan dia disuruh ngikutin Aku mulu Berarti dia Inisial R Aduh gak tau Lagi perempuan Perempuan Oh perempuan Oke lanjut Indra Bang TV Fitna atau Fakta Kok kamu tau sih Ternyata Seorang aktor yang saat ini lagi viral Yaitu Reval Hadi Itu viral banget ya Dulu tuh pernah Nawarin asuransi ke kamu Di dalam mobil kamu Tapi kamu tolak Fitna atau Fakta Matang Itu gimana sih Dia udah jadi apa Belum jadi apa-apa Jadi kan waktu itu Aku kan siaran di Plambors kan Terus udah gitu Dia tuh jadi kayak Salah satu peserta pemenang Itu deh Ikutan acara Kuis di kita gitu Terus kita undang gitu Terus ada dia lah gitu Entah gimana Pokoknya ternyata Dia juga Kerja di asuransi Ternyata gitu Akhirnya dia nawarin Terus ya aku udah punya asuransi Maaf ya Aku bilang gitu Nggak kamu kok tau Kalau itu Reval Hadi Apa lah Kamu Apa namanya kan Akhirnya tuh telpon kan Disitu kan Terus akhirnya ya Pas dia udah mulai Ada gitu Ini bukannya dia Bukan ya Aku coba Cari nomor telponnya Kayaknya udah ganti Gitu kan Nah pas ketemu Eh lu bukan yang disini-sini Gitu gitu Ya kak itu gue Katanya Ya Allah itu lu Gitu Terus aku pernah nawarin asuransi Itu gak bener Ya bener kak Gitu akhirnya dia cerita lah Sama mungkin orang asuransi Apalagi itu mungkin cerita Bahwa pernah Nawarin ke gue Ada nomor telponnya Nomor telpon siapa Reval Hadi Ada Ini dia aku mau telpon Aku mau Reval Hadi aku juga butuh asuransi Ternyata Beda kalo sekarang dia nawarin Orang rebutan Asaga Nibut ya Kita gak pernah ada yang tau Sekarang dia terkenal banget Reval Hadi Abi loh Finta atau Fakta Bahwa kamu tuh pernah mengalami masa-masa yang Ya sedih dan kelam banget Zaman dulu-dulu ya Pernah masuk penjara Udah gitu pas jadi tiktokers juga pernah bikin konten Dimarahi netizen Terus dibully sama temen sendiri Temen kamu sirik Diilang-ilangin lah video itu sama orang yang ngehek kamu Fitnah atau fakta? Fakta Fakta Yang paling sedih yang mana? Masuk penjara Masuk penjara? Kenapa sedih? Ya karena masuk penjara Siapa yang bangga? Kamu salah gak? Salah 100% salah Berapa lama waktu itu? 6 bulan 20 hari 6 bulan Apa yang berubah setelah kamu masuk penjara? Jawabannya selanjutnya berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di Rumpi Terima kasih telah menonton